mohon maaf kepada Bang Irfan Hakim dan tim dan juga penonton channel ada Hakim dan Tan Boikun ayo ngobrol hati lu mana otak lu mana, mata lu mana semua terjadi di depan mata lo kalau lu udah pulang baru kejadian mungkin gue bikin drama lu dengan mata kepala lu lihat orang-orang gue sakit, mau mati lihat gue mengerang kesakitan lihat anak gue teriak-teriak, khawatir lihat bapaknya, terus sekarang lu bilang itu drama gue cuma anak muda mungkin pernah berubah salah juga bukan mungkin ya, emang bikin salah jadi gue minta maaf dan mohon bimbingannya ke depan dari kalian ya gue udah ngechat Bang Irfan tapi belum dibalas buat ketemu dan minta maaf ya, semoga kalian sehat selalu ya gue doain mudah-mudahan terjadi drama yang lebih drastis di hidup lo supaya lo tahu bisa membedakan mana drama, mana drama ini dramatis buat hidup gue mungkin buat lo biasa buat gue ini mengganggu mungkin buat lo iseng-iseng aja oke buat fansi Tan Boikun maaf gue tidak menyinggung lo semuanya tapi ayolah ya kita sama-sama berkarya gak usah nyinggung-nyinggung orang gak usah nyindir-nyindir orang di sosial media kayak gue aja ini jangan tau gue ngomong kayak gini oke sorry buang waktu lu buat nonton ini ini gue gak manjang-manjangin kasus dan lain-lain gue gak pernah seperti ini gue gak pernah seperti ini gue terpaksa seperti ini karena gue dicolek ke USA dicolek juga gue biasa kok permasalahan Irfan Hakim dengan Tan Boikun nah dari kedua belah pihak dari kedua fans tentunya kalian jika berpikir netral kira-kira dalam hal ini siapa sih yang salah ya awalnya sebut Irfan Hakim drama saat masuk rumah sakit Tan Boikun minta maaf padahal awalnya dia pernah collab presenter Irfan Hakim meradang ketika dirinya dituding oleh Tan Boikun mendramatisir keadaan saat masuk rumah sakit usai menyantap kripik pedas beberapa waktu yang lalu lewat youtube di Hakim story dia mengaku kecewa dengan ucapan Tan Boikun terhadapnya kalau buat kita tragedi mungkin kalau buat Tan Boikun biasa sampai gue mengerang-ngerang disana ah sakit banget masa gue aktif di depan istri kata Irfan Hakim untuk menghindari kesalahpahaman Tan Boikun lewat sebuah video melayangkan permintaan maaf kepada teman kolaborasinya itu mohon maaf kepada Bang Irfan Hakim dan tim juga pernah menonton channelnya di Hakim dan Tan Boikun ujar pemilik nama asli bara ilham itu dia mengaku sadar akan kesalahannya youtuber yang kerap membuat konten pedas dengan porsi fantastis tetap melakukan pembelaan apapun gue cuman anak muda mungkin pernah buat salah mungkin memang bikin salah gue minta maaf dan mohon bimbingannya ke depan dari kalian lanjutin dari Tan Boikun tersebut permintaan maaf tak hanya dilakukan Tan Boikun lewat media sosial tapi dia juga sempat menghubungi Irfan Hakim namun belum menerima respon apapun gue udah chat Bang Irfan tapi belum dibalas belum buat ketemu dan minta maaf adanya mau minta maaf secara langsung ya ketemu dengan Irfan Hakim dan Boikun ini sebagai informasi permasalahan ini heboh ketika Tan Boikun membalas salah satu komentar netizen di youtube dia menyebut Irfan Hakim terlalu bersikap dramatis dari kejadian beberapa waktu yang lalu sebenarnya mah masuk RS bentar doang kayak numpang tidur habis itu kita bikin konten lagi tapi artisnya wajib kudu banget bikin thumbnail dan mengedit video di dramatisir tulis Tan Boikun selamat menikmati